Ini nih nih, dikit banget nih. Seekor ular sawah sepanjang 1,5 meter bersemayam di rumah warga Jalan Mastrib, kecamatan Kanigaran, kota Probolinggo. Keberadaan ular tersebut menjadi teror bagi pemilik rumah, Sri Enda Irai Swarsi. Pemilik rumah, Sri Enda mengatakan keberadaan ular sawah baru diketahui saat ia hendak berangkat kerja, pukul 7 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 22 November tahun 22. Ular sawah itu terlihat melata di teras rumah dan bersembunyi di bawah rak kayu untuk menyimpan sepatu. Was-was ular menyerang keluarganya. Sri Enda melaporkan temuan ini ke petugas damkar kota Probolinggo. Mendapat laporan tersebut, petugas damkar bergegas menuju rumah Sri Enda, kasih damkar kota Probolinggo, Abdullah menyebut petugas sempat menemui kesulitan saat mengevakuasi ular. Pasalnya ular itu bertahan cukup lama di bawah rak kayu sepatu. Selain itu, di teras rumah Sri Enda, terdapat meja, kursi, dan kendaraan yang menghambat pergerakan petugas. Ya, nah, sip. Ular sawah itu? Makanya sempat was-was tadi ya, Bu? Ya, bukan was-was saja, khawatir itu berbisa atau bagaimana. Kita kan enggak tahu karena kok kelihatannya saya video itu pisang, itu kayak cobra. Makanya saya langsung telepon pemadam kebakaran. Siapa tahu bisa membantu. Karena memang tetangga-tetangga kan banyak yang kayak jauh. Terima kasih telah menonton!